selamat menikmati Rp450.000 dengan dalih lebih uangnya yaitu Rp150.000 akan digunakan untuk membayar kutipan-kutipan untuk orang-orang yang datang ke sekolahnya atas nama LSM apakah hukumnya bagi saya Buya apakah itu termasuk riba karena saya tidak tahu pasti apa uang itu betul-betul digunakan untuk membayar orang-orang atas nama LSM tadi atau masuk ke kantong mereka sendiri orang jualan alat tulis cuman sudah kerjasama dengan Pak Kepala Sekolah harganya Rp300.000 cuman Pak Kepala Sekolahnya minta ditulis Rp450.000 biar laporan kepada keuangannya nanti keluar duit Rp450.000 itu bukan riba tapi merampok halus korupsi dan InsyaAllah tidak ada itu di masjid cerita Kepala Sekolah kok di masjid di sekolah banyak banyak sekolah begitu cuman masjid tidak ada masjid model penjahatnya lain lagi banyak ini jangankan kok alat tulis masuk rumah makan saja ada sebuah kerajaan kerajaan mana itu ada orang yang punya rumah makan cerita sebuah kerajaan mana itu menteri-menterinya pokoknya pejabat-pejabatnya datang pejabat kerajaan tersebut datang itu sudah rumah makan itu misalnya Rp2.500.000 suruh nulis Rp3.500.000 memang kejahatan sudah merata ini mengajarkan kejahatan kepada siapapun yang menyaksikannya akhirnya yang lain juga niru demikian itu bukan urusan alat tulis saja bukan alat tulis macam-macam seakan makan pun sudah di dikorup nanti itu adalah dosa korupsi adalah dia culas dengan sesuatu yang dikuasakan kepadanya kan itu dia kepala sekolah punya kekuasaan dia bisa ngatur mestinya duit itu dijaga malah dia rong-rong dengan bermacam-macam cara ini membuat seperti itu itu adalah penjahat jadi kepala sekolah kalau ada kepala sekolah dengar kemudian dia melakukan yang demikian anda beruntung tinggal besok tobat minta ampun kepada Allah selamat anda menjadi ahli surga tidak usah marah insyaAllah karena saya cinta kepada anda ini bukan kepala sekolah saja itu jadi yang kerja di kerajaan mana itu itu juga sama itu yang anda pergi kemana hotelnya harus tatanya beda anda jangan seperti itu culas sudah digaji kok kianat kalau anda kurang yakin kalau itu menyakitkan anda pikir anda anda sendiri bahaya kepala sekolah atau anda yang kerajaan di pemuda mana tadi itu coba anda punya perusahaan anda nyuruh orang tolong saya belikan sesuatu ya es es tok es degan harganya 5 ribu cuma dia bilang 7 ribu kurang aja rendah anda marah urusan degan saja marah jadi itu adalah khianat anda pun bakal marah kalau anda yang punya jadi tidak boleh yang demikian itu ayo kita jujur kepada Allah dan Rasulnya semua ada hitungannya di hadapan Allah tidak akan berkah harta yang diambil dengan cara seperti itu kehalalan adalah menjadikan kita itu sejuk hati kita semakin khujur kepada Allah Allah alam bismillah